Halo anak-anak yang sempat perkenalkan nama ibu ibu Amel dari mahasiswa STKIP Purwakarta hari ini ibu akan membahas pembelajaran IPAS kelas 4 tentang apa itu materi masa dan volume nah sebelum kita menyemak videonya dan sebelum kita menyemak materinya kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan ini bersama-sama ya Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Kita Tanah Air Pasti Jaya Untuk Satu Bahasa Satu Bahasa Indonesia Nah dilanjutnya anak-anak kita tadi sudah menonton video lagu Satu Nusa Satu Bangsa selanjutnya kita akan membahas pengertian materi materi adalah segala sesuatu yang punya masa dan menempati ruang contohnya makhluk hidup dan tak hidup sedangkan contoh makhluk hidup yaitu manusia hewan dan tumbuhan dan contoh makhluk tidak hidup yaitu banyak ya di sekitar kita contohnya buku pepan tulis batu dan lain sebagainya anak-anak coba perhatikan gambar di samping disini ada gambar timbangan neraca nah yang gambar pertama disini gambarnya tidak ada berat ataupun benda yang diletakkan di timbangan tersebut sedangkan gambar yang kedua disini ada buah anggur dan buah apel nah buah atau benda yang diletakkan di atas timbangan memiliki masa nah gambar yang kedua ini berat dari anggur dan apel yaitu lebih berat anggur berarti disini timbangan ini memiliki masanya nah disini berat anggur dan apel lebih berat anggur daripada apel nah untuk mengetahuinya kalian bisa lihat di gambarnya anggur disini turun ke bawah sedangkan sedangkan apel anjing materi selanjutnya masa kita akan membahas tentang masa disini masa adalah besaran dari suatu benda ketika suatu benda memiliki masa maka benda itu merupakan merupakan materi perhatikan kembali contoh gambar di sampingnya disini ada botol plastik botol kaca gelas plastik dan gelas kaca nah pengertiannya disini meskipun sama-sama botol ataupun sama-sama gelas tetapi keduanya memiliki masa yang berbeda botol atau gelas kaca memiliki zat yang lebih banyak dibandingkan botol atau gelas plastik akibatnya botol atau gelas kaca masanya lebih besar dibandingkan botol atau gelas plastik melanjutkan ke gambar yang kedua disini ada gambar bola plastik dan kelereng nah disini walaupun sama-sama bola tapi masanya lebih berat kelereng kenapa karena kelereng terbuat dari bahan keramik kaca tanah liat jadi dibandingkan bola plastik ini hanya terbuat dari plastik yang mengelilingi luar mengelilingi apa namanya ada teh mengelilingi permukaan bola perbedaan masa disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut semakin banyak jumlah zat pada suatu benda maka masa benda tersebut semakin besar selanjutkan dengan ciri-ciri materi yang pertama materi memiliki masa yang kedua materi menempati ruang setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu misalnya air yang bisa disimpan di dalam botol kemudian udara yang bisa memenuhi paru-paru kita dengan kata lain materi juga memiliki volume apa itu volume volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat volume merupakan besarnya benda di dalam ruang jadi volume ini penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek semakin besar jumlah volume cairan maka jumlah zatnya semakin besar semakin banyak jumlah zatnya masanya semakin besar yang perlu kalian ingat setiap materi pasti memiliki masa dan volume dan selanjutnya perbedaan masa dan volume perbedaan masa dan volume yang pertama masa memiliki satuan yaitu kilogram dan bisa diturunkan menjadi gram dan miligram yang satuan untuk volume yaitu liter dan mililiter yang kedua masa umumnya diukur dengan neraca volume dapat diukur dengan gelas ukur yang ketiga masa biasanya untuk mengukur banyaknya zat fadat volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair masa dan volume saling berhubungan masa dan volume adalah satuan dalam mengukur benda volume adalah banyaknya ruangan yang dibutuhkan untuk jumlah materi yang ada pada benda masa merupakan banyaknya materi yang terkandung di dalam benda nah anak-anak materi hari ini dicukupkan sampai disini terima kasih sudah menonton dan selamat menikmati